Oke men, ini merek baru ya, ini Hobby Fan dan FJ40 Gimana detailnya? Dan saya penasaran ini ya, ini untuk detailnya dan Gimana ini apa lengkapnya? Langsung saja kita review men Yoi men, gimana? Stok Indomie masih aman men? Ini merek baru ya, ini dia langsung ngeluarin FJ40 Karena ini castingan juga jarang ya di merek-merek lain Yang FJ40 tuh ada pun di Johnny Legning Ini dulu pernah saya review, bisa lihat di review-review saya Yang Johnny Legning tuh ya, saya pernah review tapi Agak kurang ya, ini versi lebih detailnya Gimana detailnya saya juga penasaran Akhirnya saya ambil yang warna merah ini ya Karena ikoniknya mobil penjahat itu hitam atau merah ya Dan warna bagel, oke Ini sudah keluar beberapa warna juga Saya ambil satu aja Dan ada yang turnover juga ya, next keluar juga Dan saya nggak PO karena cuma penasaran ya, penasaran dengan merek baru Dan ini kayaknya juga unlicensed Dan langsung saja kita lihat untuk detailnya seperti ini ya Tulisan penampat, hobby fan ya Di case model Dan seperti ini, ini merek Cino tapi ininya kayak kebalik ya Kebalik, biasanya kan hadap sini, ini hadap sini men Dan seperti ini ya, nah seperti itu ini Ini saya beli, ini sudah di unboxing atau belum? Kayaknya, belum deh Dan ini masih rapi ya, tulisan hobby fan ini Ini nggak ada desensinya, cuma production coded tuang Dan made in China ya, seperti itu Tapi cukup menarik ya, untuk packagingnya itu cukup rapi Dan cukup niat men Cukup niat untuk ininya ya Dan oke lah Ini sekelas-kelas Inno tapi harganya lebih dari Inno men Nggak tahu ini detailnya gimana Pokoknya kita review dan kita buka dulu Oke langsung saja kita buka Saya penasaran ini detailnya sama si Viberty 64 yang Mercedes Obo lah Itu juga cukup cakep ya Banyak sekali Merk-merk baru men Dan keluaran Cina semua ya Dan kita lihat detailnya Kita buka Oke men Kita buka Dan kita lihat Mantap ini ya Kita Majukan dulu FJ40-nya Mantap nih Yang sering ke promo Pasti nggak asing dengan FJ40 Dan tulisannya Toyota Land Cruiser Modalnya Sama kayak si Inno 64 Dan ininya Pake kini juga seperti ini Ada tulisan Land Cruiser FJ40 Seperti itu Yang ini diganjil ya Ini bisa open cap Dan cukup oke loh Casingannya cukup Mantap ya Untuk detalnya juga cukup Badal ya Daripada si Johnny Legning Kemarin saya cari Johnny Legningnya Nggak ada Jadi nggak bisa buat perbandingan Tapi ini cukup Mantap men Mantap loh Dan kita lihat nanti ya Mantap Langsung saja kita Buka ini yang open cap Yang ini 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 detailnya Wapi ya Lawangnya Pintunya juga Ada gapnya Seperti itu ya Ada gapnya Tapi ini kayaknya Nggak openable Nggak Oh kayak sore Dan kita lihat Detalnya Langsung aja Oh cukup gampang ya Untuk merotol ini Dan kita lihat Ininya Di kayak gini ya Kita buka dulu Nah Dan ini rollingnya Sempurna ya Seperti itu Dan ini banyak juga Rolling Kita lihat Oh Mantap Mantap Wow Kita lihat Ininya ya Oh Cuma segini ya Untuk bukaannya Cuma segini tuang Tapi cukup Oke lah Dan Untuk Mesinnya juga ada detail Tapi nggak kelihatan ya Nah Seperti itu Detalnya ya Nah Seperti ini Untuk cupnya juga detail Ada Pengaitnya seperti itu ya Tapi Nah Seperti ini Tapi agak Tebal Untuk Wipernya juga Tebal ya Kayak Terlalu tebal Menurut Kuyo Tapi It's okay lah Ini castingan yang Baru keluar Yang cukup Oke Dan tulisannya Ada Toyota Ininya Pake cat ya Dan untuk Headlampnya Seperti ini Ini dari Mika Dan seperti ini Cukup mantep Untuk Bampernya Seperti ini Bampernya Gede ya Dan Seperti ini Untuk Bannya Nothing special Seperti ini Tuang Untuk Bahan-bahan Seperti ini Bahan Bahan-bahan Kurang besar Dikit Keren Ini Bannya Karena Terlalu Apa ya Terlalu Ada Gap Kalau Pake Bahan Bahan Keren Seperti ini Ini Ada tulisan Line Closer Ada tulisannya Kecil Seperti itu Seperti Asminya Untuk Sepionya Seperti ini Ini Warna Silver Ini Dari Dari Plastik Dan Untuk Dalamnya Seperti ini Setir Setir Kiri Masian Untuk Ini Tidak ada Kacang Yang Seperti itu Dan Ini Ada Handle-handle Seperti ini Ini Bolong Di sini Juga Bolong Ini Tidak Bisa dibuka Tidak Tidak tahu Ini Bisa dibuka Belum Lihat Review Yang lain Juga Dan Saya Penasaran Ini Coba Buka ISO Buka ISO Tapi Kita Coba Tidak Isomen Tidak Bisa Tapi Detailnya Pintunya Kayak model Bisa Dibuka Ada Gap Seperti Itu Cukup Rapi Sebenarnya Tapi Ini Atasnya Warna Putih Sama Kayak Mobil Aslinya Untuk List-List Seperti Ini Pelan-pelan Ini Ada Reflektor Untuk Spion Ada Reflektor Dan Kita Lihat Jasis Seperti Ini Besi Seperti Besi Seperti Ini Ada FG40 Matin Cina Ini Rifat Baut Untuk Exhaust Seperti Ini Cukup Ajit Dan Belakangnya Ada Model Pijaan Seperti Pijaan Kaki Yang Buat Turun Biar Nek Nalpot Dan Kita Lihat Ini Ada Scope Ini Ben Serum Seperti Itu Seperti Ini Cukup Ganteng Untuk Belakangnya Tulisan FG40 Ini Pintunya Seperti Ini Tulisan Line Cruiser Toyota Man F4 Wheel Beneran Seperti Mobil Aslinya Saya Cukup Apel Untuk FG40 Karena Saya Sering Ke Promo Dengan FG40 Juga Seperti Itu Dan Seperti Ini Mantap Ini Untuk Ini Cet Untuk Desain Tapi Ini Garapan Rapi Kiri Kanan Sama Mantap Ini Penggian Ben Bakarnya Dan Seperti Men Cukup Ajib Dan Dengan Harga Yang Segitu Kalau Tidak Ajib Tapi Ini Cukup Ganteng Dan Saya Kasih Nilai 9 Ini Cukup Ajib Dan Bagi Pecinta 4BD Ini Cukup Bisa Dilirik Untuk FG40 Ini Dan Cukup Ganteng Untuk Limit Beli Saya Kasih Di Deskripsi Bagi Yang Mau Beli Langsung Ajax Sikat Keburu Ini Langka Atau Gimana Karena Ini Brand Baru Dengan Langsung Keberakan Meluari FG40 Dan Cukup Ganteng Menurut Saya Untuk Semen Untuk Review Saya Dan Nanti Kita Review Lagi Dajas Yang Kemarin Saya Unboxing Yang Di Kota Itu Dan Ini Salah Satunya Oke Men Thank you Bye Bye Bye